Di cuaca super terik akhir-akhir ini, keberadaan minuman dingin tentu banyak diminati bahkan dicari oleh sebagian besar dari kita. Baik sekedar air dingin sampai esteler, semua orang berlomba untuk menghapus dahaga yang seolah mencekik. Tapi di antara semua itu, rasa-rasanya esteh tetap menjadi jawara di antara para jawara. Segar, dingin, harum sekaligus enteng membuat esteh menjadi salah satu yang paling dicari. Meski menjadi minuman sejuta umat, teh ternyata awalnya hanya disajikan untuk kalangan tertentu. Bahkan salah satu jenis teh yang populer di Nusantara ternyata mengandung sesuatu yang lekat dengan mitos goib. Seperti apa kisah teh Nusantara? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Dari berbagai catatan, keberadaan teh di Indonesia sendiri awalnya hanya sebagai tanaman hias. Meski begitu, racikan teh sebagai minuman diakini sudah muncul di Cina sejak 200 tahun sebelum masehi. Konon menurut legenda, minuman ini tercipta dari sebuah ketidaksengajaan. Awalnya itu kan sebenarnya ditemuin tehnya itu awalnya banget emang tubruk gitu. Itu kan secara nggak sengaja. Ada tabib di Tiongkok itu secara nggak sengaja nemuin teh dan ternyata itu bisa dinikmati dan jadi anti-toxic waktu itu. Nah, akhirnya jadi teh yang dikembangin. Nah, sebenarnya teabag itu bagian dari pengembangan dari teh tubruk. Tetapi, teh benar-benar menjadi populer dan komoditas utama setelah masuk ke Inggris dan dijadikan hadiah untuk Ratu Inggris pada abad 18. Setelah itu, Belanda mulai membangun perkebunan teh di Nusantara dalam skala besar. Bahkan teh Jawa adalah produk di luar Cina dan Jepang yang masuk ke pasar Eropa. Pada awal kemunculannya, kebiasaan meminum teh sendiri diakini hanya berkutat pada lingkaran bangsawan saja. Di Indonesia itu tradisinya bukan minum teh yang hijau atau putih ya. Tapi lebih kepada teh yang coklat yang dikerinkan. Jadi saya kira itu yang unik ya. Mungkin ini juga ada pengaruh dari keraton juga. Jadi ketika keraton-keraton Jawa menerima ya, tamu-tamu asing dari Belanda, ya suhunya adalah teh tadi. Setelah kemerdekaan pun, teh tetap menjadi salah satu komoditas utama Republik sekaligus menjadi salah satu minuman wajib sehari-hari. Meski terkadang terlihat sama saja, ternyata teh punya banyak varian dan juga cara untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Salah satu yang terpenting tentu tahapan mengambil daun teh tersebut. Uniknya, pemetikan menggunakan tangan atau gunting keranjang, seperti yang banyak dilakukan di Indonesia, ternyata membuat kualitas teh semakin premium. Pasalnya, pucuk daun teh memang menjadi penentu kualitas teh tersebut. Sehingga pemetikan tunas teh atau peko yang masih manual bisa memastikan kualitas petikan tersebut. Jadi, sebenarnya itu idealnya teh itu dipetik dari P plus dua daun. Jadi, pucuk sama peko di dua daun bawahnya itu. Itu idealnya. Nah, kalau misalnya pakai mesin, kita emang nggak bisa memastikan apakah P plus dua daun aja yang dipetik. Itu yang ngebedain antara arti-santi dengan produk masal. Itu juga ngebedain nutrisinya. Kenapa yang daun muda itu lebih banyak nutrisinya? Karena selain dia muda, lebih mudah dipetik. Dia itu juga sebenarnya, kan kalau kita belajar fotosintesis waktu kita SMP, itu kan dapur dari daunnya itu kan ada di ujung-ujungnya. Dan mereka itu kan yang terpapar matahari paling atas. Nah, idealnya juga waktu metiknya itu sebelum matahari terbit. Jadi, kita itu udah metik waktu nutrisinya itu belum disebar ke seluruh tumbuhan. Selain mendapatkan pucuk teh terbaik, pemetikan manual ternyata membuat daun teh bisa tumbuh lebih cepat. Jika menggunakan tangan, daun akan bisa dipetik lagi hanya dalam waktu 15 hari. Sementara jika memakai mesin, butuh waktu 20 hari sebelum pucuk daun teh dapat dipanen. Berasal dari tumbuhan Camellia sinensis, teh sendiri bisa menjadi bermacam-macam varian. Dari teh hitam, teh hijau, bahkan sampai teh putih. Semua itu tergantung dari proses oksidasi atau juga biasa disebut fermentasi. Biasanya daun teh akan ditutup selama beberapa waktu jika ingin mendapatkan teh yang lebih gelap. Kita oksidasi si tehnya itu, itu yang ngebedain. Kayak white tea itu non-oksidasi, green tea juga non-oksidasi. Di antara varian teh yang ada di Indonesia, teh melati merupakan salah satu yang populer selain teh hitam. Terbuat dari paduan teh hijau dan hitam, bunga melati yang sudah kering ditaburkan, sehingga memberikan aroma wangi yang sangat khas. Luar biasanya, teh tersebut disebut wulan sebagai buah ketidaksengajaan, sekaligus kreativitas nenek moyang kita. Ada cerita VOC, ada cerita kita untuk nanam paksa gitu, karena salah satunya itu dari industri teh juga itu kita termasuk gitu. Nah, kita produksi teh itu yang kualitasnya ekspor, kualitasnya bagus kita ekspor keluar. Sedangkan yang kualitasnya rendah itu buat dikonsumsi sama masyarakat di bumi. Nah, tapi dengan rasa yang grade rendah itu, akhirnya diakalin gimana caranya agar tehnya itu tetap enak gitu. Akhirnya diakalin, dicampur melati, supaya wangi, dan lain sebagainya. Bahkan tak sekedar memilih, penggunaan melati pada teh dianggap Prapto Yuwono sebagai wujud dari sebuah tradisi panjang leluhur. Bunga melati adalah simbol kesucian yang mewakili kebahagiaan sekaligus persembahan untuk para dewa. Bahkan melati disebut sebagai hasil dari tiga hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Harumnya itu memberikan kedamaian, dan rasanya itu ternyata semacam antibiotik juga katanya ya, setelah ditiruti. Dan barangkali gak sadar ketika ritual melakukan itu kan, barangkali itu bunga itu menjadi suatu bunga yang memang luar biasa. Karena persembahan apapun, buat dunia lain harus sesuatu yang bagus, yang baik ya, yang bernilai. Sehingga persembangan buah melati kan sesuatu hal yang sudah apa, ya bagus semuanya gitu. Maka tak heran, aroma melati juga terkadang justru identik dengan kemunculan hal goib, ataupun banyak dikaitkan dengan klinik. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, melati memang muncul pada segenap ritual, ataupun acara yang berkaitan dengan adat. Bahkan melati hadir pada perayaan yang bertemakan kegembiraan sekaligus duka. Dalam sebuah pernikahan, melati digunakan sebagai hiasan rambut sang pengantin perempuan, berupa rangkaian atau roncen kuncup bunga melati, yang kemudian ditata menghiasi kepala. Hiasan kuncup melati juga dikalungkan pada leher pengantin laki-laki. Selain itu, melati juga dipakai dalam proses siraman, yang diakini bisa membersihkan colon pengantin, serta memberikan keharuman yang luar biasa. Tak hanya itu saja, melati juga hadir di tengah masyarakat, dalam suasana duka ataupun berkabung. Tabur bunga untuk peristiwa yang besar, biasanya menggunakan dua bunga, yaitu mawar dan melati. Maka tak heran, gabungan dari buah tangan para pekerja kebun teh, serta filosofi mendalam dari bunga melati, menjadikan teh ini begitu populer. Bisa dinikmati oleh siapapun, dari kalangan manapun, dan tentunya kapanpun. Karena sesuatu yang diciptakan dengan tulus, pasti akan dirasakan oleh hati. Secret Story, mengungkap rahasia, di balik cerita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.